Ya, Anda masih bersama kami di Buletin Indonesia Pagi Pemirsa, jelang persiapan Pilkada Serentak 2017 nanti, aparat keamanan dari Polres Lok Sema WAC menggelar simulasi pengamanan para kandidat kepala daerah. Dalam simulasi tersebut, polisi berhasil menembak mati dua pelaku penculikan kandidat kepala daerah. Empat tersangka penculikan menyergap mobil yang ditumpangi oleh salah seorang kandidat kepala daerah di kawasan terminal bus Lok Sema WAC. Aksi empat orang penculik yang menggunakan senjata api diketahui oleh polisi, sehingga sempat terjadi kontak senjata. Baku tembak antara gerombolan penculikan dengan pihak kepolisian pun tak terhindarkan. Aksi yang sempat menarik perhatian warga tersebut berlangsung sangat cepat. Kandidat salah seorang calon wali kota Lok Sema WAC berhasil diculik dan supirnya mengalami luka tembak. Aksi kejar-kejaran pun terjadi hingga empat penculik berhasil dilumpuhkan di depan Mapolres Lok Sema WAC. Polisi berhasil menembak mati dua pelaku penculikan serta menangkap dua pelaku lainnya dan langsung diamankan ke dalam mobil. Ini adalah salah satu bentuk kita, salah satu rangkaian pergiatan pilkada, salah satu yang menghapuskan pengamanan terhadap calon gubernur, calon wali kota, wakil wali kota, dan calon wabadi. Simulasi pengamanan ini digelar untuk menekan dan memetakan wilayah yang rawan potensi konflik di Lok Sema WAC, celang pilkada serentak pada 2017 nanti. Armiya Jamil, MNC Media Lok Sema WAC